Memasuki babak 32 besar, aroma persaingan mulai terlihat. Atlet unggulan Indonesia terus mendesak pebeliar asal Filipina yang terkenal sangat tangguh menyodok bola. Pada pertandingan di match pertama, Ricky SB berhasil menumbangkan perwakilan dari Filipina, Jordan Banares, dengan skor 96 pada pertandingan race 9. Begitu juga perwakilan Singapura Desmond T. ditundukkan oleh Ahmad Faisal Sengkarujaya dengan skor 95. Saran Sekarang juga menyusul Desmond T. setelah kalah dari Ponco. Sedangkan Singapura hanya menyisakan satu perwakilan pada babak 16 besar, yakni Fraser Leo. Ia masuk ke babak 16 besar setelah mengalahkan pebeliar tuan rumah, Henry Sudian, dengan skor tipis 98. Tersingkirnya, Henry Sudian juga diikuti oleh dua pebeliar tuan rumah lainnya, yakni Leonard Angga dan Johannes Mayos. Leonard kalah dari pebeliar Filipina, Pao Paul Luki Malang, dan Mayos kalah dari atlet Indonesia untuk Sikim Kamboja, Billy Robiansa. Dengan demikian, Filipina menyisakan tiga orang perwakilan di babak 16 besar, dan sisanya diisi oleh pebeliar Indonesia. Mantan juara dunia Filipina, Dennis Orkolo, yang turun dalam event Batam Open Championship 2023, mengatakan sangat senang karena bisa ikut dalam turnamen internasional ini. It's great, amazing, a lot of great players. Used to be, I come over here in Indonesia in the past, I think, 10 years. So, this is my, after 10 years, I come back, and this is my first tournament overseas. I'm really surprised, a lot of young players showed up, very fantastic, great tournament, nice being here. Wakil Ketua 2, Bin Press, BP Popsi, Ahmad Fadil Nasution, mengatakan perilatan Batam Open Nineball Championship merupakan kegiatan yang sangat baik untuk dijadikan akinda tahunan. Dengan memanfaatkan keunggulan regional yang dimiliki kota Batam. Kegiatan ini juga bisa memunculkan atlet masa depan, khususnya dari kepri dan secara nasional. Dari 32 hati yang bertanding di babak 32 ini, ada 6 dari luar negeri. Indonesia masih mendominasi peserta di babak 32 besar ini. Cukup baik sekali untuk dijadikan akinda kalimah tahunan dengan mengompaatkan keunggulan regional yang dimiliki Pulau Batam. Final event Batam Open Nine Championship akan dilaksanakan pada selasa malam. Hadiah uang tunai sebesar 300 juta rupiah sudah menanti para sang juara. Dari Batam, Gusti Inusaha, AINews melaporkan.